Oke, Assalamualaikum Bangker, Salam sejahtera. Saat ini kita mau ngobrol tentang penjelajahan kami di sebuah rumah yang terkenal dengan nama Pesugian Ibu dan Anak. Karena lokasi itu sangat fenomenal dan kabar yang berikan si Pansiun. Nah, kita mau bercerita kisah nyata di Bali, cerita itu bagaimana sih dengan versi kita ya. Jadi, apa yang kita alami, behind the scene kita dirajah ya. Jadi, kita awalnya waktu pertama itu Stefan lagi survei cari lokasi, terus dia sempat foto-foto siangnya ya. Siangnya juga ada fotonya, terus kami bilang apa mitosnya, kita nggak tahu mitosnya apa yang tahu rumah itu besar dan kosong. Iya. Bilalannya juga tinggi, jadi udah-udah memang nggak mangkrak gitu ya. Udah mangkrak. Terus, ya akhirnya beberapa hari kemudian sih kalau misalnya, kemis saya nggak tahu lupa mau coba keliun atau enggak, tapi yang jelas waktu itu kita kemis. Kemis memang cuman ya. Ya, cuman keliunya nggak tahu saya lupa. Nah, kita nekat masuk ke sana, artinya gitu. Kita masuk ke sana, kita bertiga, tapi sempat ketemu warga yang satu. Iya. Jadi, saat kami memang masuk ke lokasi-lokasi yang dianggap Angker Mangra itu kami selalu pulang wun ataupun warga sekitar untuk mendampingi kami gitu. Karena juga lokasi itu kan sepi, jadi paling nggak ada satu orang tim kami, jaga motor bersama dengan warga. Terus, saya berdua sama siapa masuk nih. Karena lokasinya itu pagannya tinggi banget, dirantai dengan gede, kita lemak. Kita lemak pun juga nggak mudah. Sini nggak bisa ngerti-ngerti. Sama ya, itu kita jadi gini. Sama waktu itu mau buat konten kan? Iya, betul. Aku ingat itu dari jam berapa ya, jam 11. Itu kita sampai kan jam 11. Iya. Terus, kita mau masuk itu aja sampai jam 12 ya. Sambil susahnya. Sambil susahnya masuk. Jadi, memang sebenarnya kita biasanya jam 00.00 itu sudah di tengah perjalanan. Tapi kalau kita kesulitan masuk, ya sebelum jam 00.00 itu sudah masuk, cuman belum di tengah rumahnya. Tapi sudah mulai masuk. Jadi, kami dengan segala susah payah dan effort, kan bisa masuk gitu kan. Saya sama Seven masuk. Terus, begitu sampai di pintu yang gede yang utama itu, saya bergerak. Dan saya selalu bilang, selamat datang. Sudah, selamat datang kita masuk aja. Sudah, kita masuk. Tapi biar sih kayaknya, waktu acara selesai itu, waktu kita keluar lagi, lompat lagi, menuju ke tempat parkiran motor itu, ternyata 2 orang yang menunggu di motor itu mendengar, kadangkan tempatnya gelap ya. Gelap dan jauh ya. Gelap dan jauh, dan sepi. Isinya saat kami ngomong sama ini, itu menggembar. Nah. Dan ada suara perempuan menjawab, walaikum salam. Saya kira gak dengar. Saya sama Seven sama sekali gak dengar. Saya sama Seven sama sekali gak dengar. Yang cerita malah yang gini, jaga pakai motor. Karena jauh loh lokasi nyala. Oke, kita kembali saat kita masuk. Jadi saat masuk, kita blind ya. Kita gak tau. Gak tau. Ini ruangan apa, ini tembusnya, dimana. Bahkan cerita dan mitosnya juga sama-sama gak tau. Ini mitosnya, bagaimana, ini kok bisa kosong. Apa yang terjadi, kita gak tau. Oh kosong sekali. Yang jelas itu rumah mewah sekali, kami masuk. Terus saya sempat kaget, karena rumah semewah itu ada rumah di bawah tanahnya. Dan tembusnya juga tuh model batu-batu gitu. Kok ada ruang di bawah tanah, terus sampai di pintu dari besi. Kan penasaran banget kok, gedung mewah, mudah. Ada ruang di bawah tanah yang batu-batu kayak gua gitu modelnya. Jadi, ini rumah apa sih gitu. Iya. Ini rumah apa, itu gak ngeh waktu itu. Ke Steven sama saya jalan gitu. Kita tetap, setiap sudut kita jelajahi. Kita coba jelajahi. Kamar-kamar kita masukin. Kita masih belum nemu. Apa sih ini, mitosnya apa sih. Sering yang muncul, kenapa-kenapa juga gak. Gak. Kita, aku tuh tau tempatnya itu tuh, salah satu youtuber juga. Jadi, ini salah satu videonya youtuber. Kebetulan, dia ya menyebutkan lokasi. Ini gua menyebutkan lokasi sih. Kebetulan, emang aku lewat daerah situ. Dan, kalau keliatan ini ya rumahnya. Ya betul. Jadi, ya udah. Sudah ada, ada lah satu dua orang yang. Hmm. Jadi, lokasinya memang, memang sebelum kita masuk. Sudah ada yang masuk. Sudah ada yang masuk. Sudah ada yang masuk. Cuman, Steven yang tau tempatnya daerah sini. Di survei. Tapi, saya blank. Saya gak tau waktu itu. Maka, ketika diajak, oke-oke saja. Lokasi itu, agak, kalau orang Jawa bilang singgup. Gak singgup itu kayak, hening. Heningnya hening menanggalkan gitu. Sama itu ya. Itu rumah gede. Cuman, masuk itu kayak, udara panas banget. Gimana ya? Bisa dibilang kayak pengap. Iya, kayak pengap. Kita ada beberapa tempat kita jelajah itu juga pengap juga loh, Mas. Iya, pengapnya beda. Sama yang di luar rumah sebuah ibu anak ini. Pengapnya beda. Suasanya beda. Kayak lain gitu loh. Iya. Halannya beda gitu loh. Terus, jadi gini ya. Waktu setelah masuk itu. Kita kan. Itu bahkan kita gak survei sama sekali. Jalan-jalan maksudnya. Kebiasanya kita kan. Kalau mau itu harus. Bikin tutup ya. Bikin tutup ya. Bikin tutup ya. Hanya itu gak. Karena waktu itu memang. Mas Guntur ini ke Kamis, coba gesuk langsung gitu. Jadi kita gak. Gak ada rencana untuk lokasi itu sebenarnya. Nah. Di lokasi itu. Ehm. Itu. Di lantai satu apanya yang ada boneka-boneka itu satu dan dua ya. Satu dan dua ya. Satu, satu boneka kecil. Satu boneka kecil. Mantai dua itu. Kita juga nemu boneka yang di kursi. Jadi lantai satu di ruang yang kayak gampur apa-apa itu. Itu kita sempat leket Gucci. Gucci. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Wada Kitchen Set nya sih. Enggak lah. Gucci itu. Tadinya seorang bilang Kak kira abu. Abu cenaser. Abu cenaser. Ini abu maksudnya? Enggak. Abu cenaser. Buarna burus, abu, kocok-kocok ini. Apa ya? Arak. Ternyata kayak arak. Jadi Gucci nya Gucci. Uutnya kayak Mas também. Jadi mungkin asli itu masih asli. Iya. Matah itu. terus bonekanya itu karena unik dan apa ya, gampangnya kan ngeliatin pitar terus kayak gaya padahal kan itu kurangnya segini, kecil banget segini, karet ya nah dari karet terus kami baru di koleksi nah ketika kami masuk di lantai dua, di lantai dua tuh ada kamar-kamar dan satu kamar itu ada yang korsi tapi ada bonekanya itu gak di kamar, di kita selalu naik tanggal langsung sebelum masuk kamar, depan kamar ada kayak lobi luar-luarga ada kursi disitu ada kursi, ada bonekanya duduk dan bonekanya anjing boneka cewek, topian, kepang, anjing kecil boneka, boneka anjing jadi kayak dipanggul ya jadi ada dua boneka di atas itu cewek itu, kemudian sama boneka kecil, anjing nah kami juga gak ngerti, ini apa sih maksudnya kenapa ada yang menata seperti ini, apa tujuannya maksudnya aku malah ngikutnya itu sih maksudnya waktu itu aku mikir tuh, ini kan gak pernah di youtube-nya maksudnya apa mungkin ada orang yang ada tanda kutip, ada mau naku-nakutin orang ya mungkin bisa apakah ini boneka dibatuh disitu bisa, karena kami ketika jelajah di tempat angker-angker gitu memang ada kita juga nemu barang-barang yang katanya youtubernya, kayak di modelnya itu kocongan ternyata itu kain yang digantung kan kalau juga kita nemu barang gitu kan khusus yang di rumah pesugian yang bedang anak ini bonekanya tuh kayaknya juga bukan boneka biasa maksudnya kok ada yang salah di boneka itu jadi kok gimana gitu ya kita ngertinya juga sebenernya gak enak sih waktu itu iya makanya, kan kita sempat memutuk dulu waktu itu kita gak ngerti gak ngerti gak ngerti kalau di salah satu kamar ada yang itu ya mewah banget ya iya iya betul-betul & itu ada Saint yang teman-teman yang ketaknya dari maskan marmour iya memungkik, jadi memang... melah banget gitu trus, kita sempat itu ya denger saya denger kayak ku denger suara kayak ayunan aku dengarnya beda kaya pindah pantok kayak cuma maksudnya begini Setelah suara ayunan itu selesai ada lagi contohnya di situирi maskerja di di situ 3 teman-teman ke Schendera ada suara anak kecil perempuan maaaah 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 bener gak sih ini gue bilang cuman siapa gak? dengernya pokeh nih aku dengernya pokeh udah gak jadi udah kan sampe selama itu aja sebenernya jujur aku masih sampe sekarang masih gondir sampe di komen itu kan aku selang aku kan lihat itu di komen-komen udah udah suaranya mah iya iya orang kecil gak gak tapi pelan bahkan di video yang itu dan video yang kami bahas itu di membantuk kedua apa-apa itu juga ada bayangan hitam kita gak ngasihnya setelah ada orang komen jadi ada yang komen mas dimulai sekian ada bayangan hitam kamu coba ya aku merating kita berlaku tapi bener gak itu ada bayangan hitam dan bayangannya bener-bener bentuk sosok gitu ya gak bagus mungkin cuman sepan sekian detik tapi tapi ketika di pos liatkan kok iya wow ada ya tapi kita gak enggak 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 tapi kita di kaling-kaling cuman itu jadi itu gak tahu aku ngedit itu kita juga gak gak ada kepikiran habis itu gak ada itu bahkan itu sudah beberapa bulan-bulan ya beberapa bulan kemudian ada yang komen mas itu ada apa namanya penampakan hitam iya iya kayak gini gak sosok enak jadi kayak misalnya dimitulnya gede dulu gede-gede tinggi gede-gede gitu kita gak pengen enggak enggak tadinya kita gak mau masa sih kita cari cuman akhirnya kita pelarin eh iya ada gitu kan ada tapi ya udah itu memang fenomennya gak bisa kita logikan gitu kan karena penampakan itu hanya sepersekian detik gitu dan mereka yang peka-peka saja sih yang yang meratakan kita gak oke jadi sampai kita habis suara anak panggil mama gitu kita sempat nyari suara itu kita keliling juga gak ada dan memang gak tertemu dan yang jelas ayuran itu juga gak ada jadi sampai kemudian sampai kita lompat juga tidak ada jadi saya tadi membayangkan gini ini bayangan saya ya rumah mewah ini rumah segede ini pasti ada pelan-penangnya ayunannya juga ada kan pasti pasti di sekitar pelan-penang pasti ada ayunannya di film-film ada kolamnya ada ayunannya tapi kami cari gak ada gak ada sama bosong sama rumput ya rumput dan bekasnya tuh gak ada ini kayak soal ayunan dan bilang gitu kan ya kita lama di dalam sampai akhirnya kita mau turun itu saya merasa kok kayaknya boneka sama si tapi ya yang begini kecil kayaknya mending kita bawa aja deh karena di Semarangga kan punya koleksi museum ruang koleksi yang bingung-bingung koleksi barang-barang yang seperti itu tapi ke daripada disini nanti juga malah kotor malah berdebu dan dimanfaatkan orang untuk melakukan takutnya ya ritual-ritual yang aneh-aneh buat ritual-ritual yang berkentangan agama mau dibuat untuk hal-hal yang negatif yaudah kami bawa kami rawat kami jaga dengan bagus intinya kami rawat kok gitu terus kita selesai kita pulang ya nah nah saya pikir selesai sudah selesai sampai disini selesai sampai disini ternyata masih panjang misalnya nah ini gini waktu itu beberapa hari kemudian mungkin bahkan beberapa bulan sebenarnya beberapa bulan kemudian itu kan ya itu salah satu tempat yang menurutku paling bawah karena kita mendapatkan benar-benar hal yang fenomena ya keren lah terus beberapa bulan kemudian aku sama salah satu teman anggota juga kita lewat disitu siang siang aku lihat ada kayak bapak-bapak lagi motongin rumput emang senang itu jadi gini itu rumah ternyata setiap rumput yang udah tinggi itu ada banyak bapak-bapak yang motongin bersihin semua pas waktu itu aku kebetulan ketemu misalnya pak sih pak dulu ya kita cerita tanya-tanya lah intinya rumah ini dulu gimana ternyata bapak itu adalah mantan tekan kebunnya situ dan dia dia punya anak cowok sama cewek anak cowoknya itu udah cukup lah remaja udah gede lah intinya itu yang anak kecil yang cewek ini ternyata dulu temennya si anak kecil yang ada di yang punya boneka itu yang punya rumah itu yang punya boneka yang gitu ya yang punya rumah jadi kayak temennya gitu loh temen masa kecil gitu loh maksudnya oh lala dan ceritanya apa ya ini ternyata aku tanya ceritanya ibu dan anaknya emang meninggal disitu kira-kira anaknya umurnya SD lah ya SD lah ya SD lah umur 10 tahun 10 tahun anaknya gitu terus apa namanya eh ada dengan ceritanya bapak itu aku langsung nyatakan kemarin waktu jelajahin tadi kok ada suara ibu-ibu jawab yang kedua ada suara anak kecil manggil orang tuanya itu sederhana nyambung nyambung banget kok ceritanya nyambung dalam arti apa yang aku kejadian jadi waktu saat itu kan kita bener-bener yang tidak tahu mitosnya apa-apa kita tidak punya pemikiran apa-apa tentang rumah itu sama sekali jadi bener-bener kita masuk murni kalau kita masuk diceritain kayak kan mitosnya berasal dari mindset kita kalau kita masuk di tempat yang ngomongnya itu ada pocong pasti kita akan melihat pocong berarti waktu itu sama sekali nol tidak ada pemikiran apa-apa jadi kita tidak mengerti mitosnya apa cerita di rumah itu ada apa hantunya apa penampakannya apa kita tidak tahu tidak tahu cuma tanya itu rumah kosong sesuai habis itu aku tanyakannya kan asal itu sama tanya tentang budu gimana terus dia cerita pak mau tanya dulu tuh emang di rumah ada ayunan ternyata itu ayunan barusan dibongkar sama anaknya yang cowok dan anaknya sendiri cowok ngomong gini itu dia bongkar itu jadi bener-bener ayunan udah tertutup ilalang sampai mereka itu nyari itu susah jadi bener-bener rapat enggak bisa berat udah telur imbun iya itu enggak kelihatan jadi kalau kita tiba-tiba gini cuma sekedar oh itu pohon selesai semua ada ternyata itu ayunan itu sulitane dan emang sebelahnya ayunannya itu persis kayak yang saya bilang itu adalah kolam renang yang ada ditimbun nah udah rata berarti ya udah rata jadi kolam renangnya rata ayunannya udah dia juga bercerita juga waktu dia ngambil itu walaupun udah izin secara langsung kan berarti kalau dia gimana ya orang itu kan jaganya situ masih jadi judul kuncinya tempat itu karena dia tukang kebunnya waktu dia masih keluarga itu masih aktif lah intinya itu dia cerita anaknya itu sampai sakit mas Toseng kalau itu anaknya sangat sakit karena anaknya itu maka itu sakit dari kalau oke lah mungkin kita masih bisa oh yaudahlah mungkin karena kondisi fisik seseorang ya tapi yang lebih anehnya itu itu kan aku agak sehingga sampai sore jam 4 jam 5 sampai setengah 6 aku cerita sama anaknya yang itu yuk jalan-jalan ke lantai 2 yuk yuk sampai lantai 2 jadi ini dari anaknya itu yang rambutnya terurai di belakang tiba-tiba sampai nantai 2 itu udah itu udah aku ada kok gak anak yang ini anak ya udah mati jadi anak yang seri jadi anak yang seri jadi buku yang pedih beda beda itu udah udah gitu rambutnya gak terung lain lagi ditaruh di kanan kiri kayak kayak pang gini lho mereka kiri serang gini banget udah gitu aku langsung kok gak enak ya kan ya walaupun kita tidak bisa melihat atau kan tapi kayak gitu kan kalau kita masih ada kayak udah udah bikinnya udah bikinnya udah bikinnya udah bikinnya udah berubah terus aku tanya dia kan jelasin dan itu kerennya itu anak itu digital banget jelasinnya dan itu ada satu kata ada sebuah kata yang tak takut tapi yang di luar lo juga itu anaknya jadi anak situ anaknya bukan kebun tapi waktu menunjuk kamar yang lewat yang kita ada parkournya itu dia ngomong ini kamarnya mama sama papa dia nyebutnya mama papa itu terus dia juga gini dia ngomong selain itu terus dia jelasin ini dulu kamarku ini dulu kamar mainanku oh ini ada yang salah bisa manain aku sesuai gitu jadi anak itu kayak kerasukan arwah jadi kesannya kayak di film-film gitu si anaknya tukang kebun tadi pas tukang kebun dia menjadi anak pemilik rumah itu jadi ini kamarku 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 anak mama sama papa kita langsung kok mandinya apa-apa ya gitu kan waduh ada yang kesalahan dengan aku terus terus dia habis muter itu dia duduk duduk tepat di kursi dimana bunyikan cewek itu diambil sama si patian yang kecil ya nah dia duduk disitu posisinya juga diem duduk mainan ragut kita tanya siapa dia begitu nama terus kira cerita itu cerita sedikit kalau ibunya alias yang ibu-ibu penungguan disitu ya itu meninggalnya di tangga dia tidak menyebutin dicolokin tidak menyebutin apa kita tidak tahu kejadiannya gimana dalam arti kita tidak tahu cuma dia ngomong meninggalnya di tangga jadi sampai sebatas itu gitu dan ya untung itu masa itu aku tidak tanya sekarang mama bagaimana mungkin aku salari langsung ke bawah ya kata di jalan mama di belakang tidak tidak langsung aku lagi itu aku langsung aduh tidak beres ini sama aku terus gini aku tanya update ini gini aku belum tanya tapi dia sudah langsung ngomong mas aku punya boneka kesayangan ada tiga boneka kesayangan satu diambil orang yang boneka sisanya diambil sama mas dia tahu kalau bonekanya kita yang ambil dan sementara itu tidak ada orang apa kita sengaja ya kan harusnya kan lebihannya ya nggak mungkin ini anak siapa sih tapi dia dia ngomong sih dia yang paling benci dia benci itu waktu boneka pertainannya dia itu dipakai orang untuk melakukan hal-hal yang dalam tangga kutip negatif kayak nyali nomor atau jadi dia benceng cengkel dia nggak suka dia ngomong aku nggak suka mas boneka aku dibuat kayak gitu itu boneka kesayangan itu ternyata ini katanya belum sih ada bener bener boneka kedua dan ketiga karena kita rawat dengan baik dia ngomong nggak apa-apa mas saya tahu kalau itu dirawat jadi ini udah dirawat mohon kita rawat yang baik jadi cuma dia suka ilasi ngelawat cuma yang dicuci jadi dipersirin kita pajang pajang rapi iya semacam kita dapat cerita aja sih jadi kita untuk menghindari hal-hal gitu kembali lagi master pertanyaanku kenapa anak kecil itu bisa tahu oke jadi sebentar sebelum sebelum saya cerita anak kecil itu tahu jadi setelah kejadian Steven itu kesitu sempat ngajak oh iya aku ngajak 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 saya bilang saya nggak mau stef saya nggak mau kok tumpet saya nggak mau itu kan akhirnya tadi saya nggak mau cerita tapi akhirnya cerita di lu stef aku kita kan kita jelajah nggak sekali dua kali kita udah ratusan kali ratusan tempat kan bahkan total selama dulu dulu udah ribuan kan ribuan cuman dapat yang ini saya bilang beda karena saat kita ngambil boneka itu seperti biasa kalau kita ngambil barang-barang di tempat-tempat anggar gitu maksudnya barang-barang yang bernih terus di anggar kita koleksi itu saya selalu dimimpin selalu baca mimpin iya sering sekali tapi yang ini beda ini mimpinya itu dia kayak kasihan sekali jadi dia sekurang anak yang apa ya seorang anak yang dia bilang bonekaku bonekaku jagain aku di rumah ini penuh dengan kesedihan ini dia bercerita dengan sedih sekali sehingga saya benar-benar nggak ingin 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 jadi saya nggak bisa ketika dia bercerita tentang kesedihan tentang saya nggak bisa nggak tegang ke situ lagi beda cerita ketika kami di hotel SK Garden itu juga ada kan yang pohon yang kita adun saya diibin diancam sama narkunya kiseng narkunya mba logo mba loret kamu nggak kesedihan lagi tak buruk saya mah mampir ke situ lagi malahan sengaja ke situ lagi tapi yang ini beda yang masukin yang ini beda soft banget mengenak diri sampai saya bilang oke lah saya nggak akan kesedihan lagi biar kamu dan lain itu lah sebabnya karena saya sama sekarang nggak mau lagi untuk jelajah karena tempat itu biasanya saya di tempat yang pohon itu lebih dari 2 kali pasti kita sakau jelajah ini ke situ lagi ke situ lagi ex hotel SK Garden itu udah ratusan kali juga pas itu karena sakit wawnya cuman khususian itu nggak ada karanya oke kemudian saya menjawab pertanyaan steven kenapa si anak itu bisa tahu jadi kalau versi kami ini semarangger kami semarangger itu kan sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari agama ya orang yang udah mati ada di alam barsah kami tidak menganggap istilah apa ketayangan atau penasaran nggak ada tetapi ada memang jin yang dulu waktu orang itu masih hidup si anak itu masih hidup atau si ibu itu masih hidup jin itu bersama mereka kalau di agama dibilang itu khorin dari bangsa jin atau pendamping ketika si orang meninggal khorin itu jin itu masih hidup jinnya masih hidup kan umurnya bisa ribuan tahun nah ketika si anaknya tukang kebun itu masuk ke dalam rumah itu jin khorinnya disana dinempel sehingga jin khorin itu kan dari kecil si anak si ibu dari kecil udah bersama jadi dia tahu detail banget hidupan sehari-hari hobinya apa kamarnya apa tahu banget nah jin khorin itu mungkin menyampaikan ke steven ke kami bahwa ceritanya seperti ini rumah ini itu yang mereka ceritakan dan kami hanya mendengarnya kami tidak mengatakan cerita itu benar atau tidak kami no comment itu yang jelas kami menyampaikan cerita dari jin itu seperti itu si jin itu bercerita tentang ya ee kisah nyata di balik rumah pesugian ribuan anak seperti itu soal kebenarannya kami no comment ya yang jelas kami menyampaikan cerita-cerita yang kami dapat ketika di lokasi tersebut ketika penjelajahan bahkan pasca penjelajahan pasca penjelajahan bahkan ketika dalam mimpi kami datang bahkan ketika si anaknya cuman kebun seperti kerasukan seperti itu gitu seperti itu seperti itu steven berarti gini ya masal kalau yang anak paksin itu dia bukannya kerasukan dalam tutip dia berharusinasi tapi emang benar-benar kerasukan secara nyatanya bisa bisa jadi benar-benar kerasukan dari bang sajin udah membawa misi atau pesan seperti tadi itu mungkin karena itu teman kecil ya jadi bisa ya bisa kayak punya ikatan hatinya ya bisa jadi dikatakan dari kecil dia main main bersama main bersama main berdeka bersama mungkin karena itu match ya setelahnya oke angkos jadi gini episode kisahnya dibalik penjelajahan kita ini adalah untuk menjawab penasaran teman-teman yang komentar bagaimana sih ceritanya terus bagaimana kejadiannya tanya ada yang mungkin ada yang tanya gini itu kan kalau kita tidak tahu yang fakta yang asingnya kita tidak akan berani bercerita karena kita jadi apa yang kita sampaikan disini udah ada landasan faktanya dari pengalaman bukan cuma dari pengalaman tapi bukan hanya semak darah narasumbernya juga orang yang pernah kerja disitu dan narasumber yang akurat tidak akan jadi kita tidak berani bercerita kalau narasumber kita gak akurat juga itu oke yang pas ini ini yang bisa pertama ya Pak iya ini yang pertama kita gak mau bahas behind the skin cuma kami harus menceritakan juga karena dibalik nanti juga banyak cerita yang waktu gue udah jelasin terutama yang ini namanya di X Hotel Sky Garden Gombel salah satu dari tujit terangker di Indonesia itu satu dari 25 terangker di Asia itu wow banget tapi banyak dan skinnya disitu banyak oke next episode kita akan beres berkenal narasumbernya juga beliau-beliau yang memang tinggal disitu beliau ketika hotel itu masih aktif tahun 80an cerita bahkan ketika ada yang mati disitu banyak nanti 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 kita akan menampilkan sedikit jadi kayak gini nanti akan datuk dicuplikannya kejadiannya gimana nanti yang waktu penampakan-penampakannya kita gimana betul dan titik-titik angker itu juga pernah kita adain untuk wisata mistis disana namanya Jelajah Bersama Semarang Tour itu juga banyak peserta yang kerasukan peserta alam kerasukan jadi makanya nanti kami perlu cerita kami bahas dengan pengalaman kita jangan sampai jangan sampai nonton maka suka mungkin bisa itu waktu video kita di rumah ibu dan anak banyak teman-teman yang aku ceritain malah ngomong aku nonton itu aja udah nge-reading semua bisa nonton siang apa malam siang nge-reading tapi emang kita cerita aja jadi angker ini kan musim Corona jadi kami harus perbanyak podcast kayak gini nih semoga Pandemi Quran sudah berakhir ya sudah berakhir disemakkan gue sekerja dan bijak dalam menikapi yang gaib apapun agamamu hanya kepada Tuhan tempat kita menyembah dan meminta hanya kepada Tuhan tempat kita mahu pertolongan dan pelindungan di Pandemi Quran ini jangan takut setan jangan takut hantu kalau ketika kamu ketakutan gitu kamu lihat isi dompetmu lebih menyeramkan lebih menyeramkan lebih menyeramkan daripada setan gitu ya oke sampai jumpa di episode terima kasih wassalamualaikum terima kasih 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 terima kasih